Lepas, saya diolah kembali kami lanjutkan. Pak Roy, tadi Mas Icuk berulang kali mengatakan bagaimana ini provinsi, hanya beberapa provinsi saja yang hidup. Padahal mungkin potensi atlet bulu tanggis, terutama di semua provinsi. Itu yang saya bongkar sekarang. Jadi artinya apa yang dialami Mas Icuk dulu, dan ini dialami pribadi beliau, antara like and dislike. Itu juga sekarang harus kita bersihkan. Jangan boleh ada oknum, ada oh ini mumpung ini anaknya ini, ini yang jadi, ini yang harus main. Itu sekarang nggak ada lagi. PPLP, Pusat Pembinaan PPLM itu sekarang kita tertipkan, termasuk juga Paski Braka, jadi saya di pemudaan olahraga kan, itu juga, jadi seleksi itu kita tata betul. Jadi tidak ada lagi ada KKN dan lain sebagainya. Tapi itu juga perlu waktu, karena ini sudah proses lama. Apa kemudian dilakukan Kemenpora agar kemudian menghidupkan memang atlet-atlet yang berada di daerah-daerah ataupun di akar rumput seperti itu, agar pada saat masuk ke pembinaan, sudah kemudian memiliki dasar-dasar yang benar? Ini baik proses, baik proses. Dulu juga kita alami ketika bulu tanggis, ketika ada peta perpolitikan Indonesia yang ganti-ganti pemerintahan, bulu tanggis juga terpuruk waktu itu, ya. Tapi kemudian kita sekarang mulai naik, sekarang mulai hidup lagi kompetisi antar daerah. Saya selalu membuka juga, kemarin saya di Semarang, di Surabaya juga, di PBSI juga. Sekarang mulai itu, dan sponsor juga mulai masuk. Ini terima kasih. Jadi itu yang kita lakukan, juga pada cabang-cabang olahraga yang lain. Jadi artinya kita buka sekarang, bahwa inilah saatnya kembali, persis seperti harapan di bumper tadi, kembalikan kejayaan bulu tanggis Indonesia sepakat. Jadi dengan semua yang ada, dan sekali lagi, tidak bisa satu sisi. Tidak bisa dari satu pemerintah saja. Tidak bisa dari PBSI, tidak bisa dari sponsornya, tidak bisa dari mantan pemain. Semua harus, termasuk juga media. Kalau media memberikan dorongan yang positif, ya insya Allah, itu akan bisa. Baik, Mas Reksi, berbicara mengenai pembinaan, apa kemudian mungkin yang bisa diceritakan, ataupun hambatan yang menjadi tantangan terbesar di pembinaan di Indonesia? Ya, saya rasa yang tadi saya lanjutkan oleh Mas Icuk bilang, merata dari Papua sampai ini. Kalau kita lihat, memang sekarang di Papua, bagaimana kita bisa mendapat atlet yang hebat, kalau memang pelatih sana tidak punya knowledge, ataupun kualitas pelatihnya tidak ini. Ya, mungkin pelatih di sana dia pikir, saya begini-begini terus, saya melatih anak ini, anak ini menjadi juara dunia, dia sudah dapat ratusan miliar, saya cuma satu juta terus, satu juta terus. Jadi kan untuk mau knowledge, mungkin lebih ini lah, mendingan saya, jadi akhirnya situ dia tidak mau tahu lagi bagaimana berkembang knowledge tentang kepelatihan. Jadi akhirnya seperti ini. Maka sekarang saya punya inisiatif untuk, saya kemarin sudah berkunjung ke Jawa Barat, saya akan berkunjung ke daerah, untuk menantang pelatih-pelatih daerah. Bahwa sekarang ini pelatnas juga tidak akan, bukan hanya pemain saja, tapi pelatih juga. Kalau memang pelatih itu tidak berprestasi, Anda sebagai yang punya pemain, melatih itu yang berprestasi, Anda juga akan memberikan kesempatan untuk menjadi pelatih nasional. Jadi ini akan menjadi satu ini. Jadi itu yang saya rasa, akan memotivasi pelatih-pelatih daerah untuk bisa lebih baik, di samping juga kita membutuhkan, apa, dukungan-dukungan sponsor, atau apa dari ini ya. Artinya selain kemampuan dari pemainnya sendiri, kemampuan pelatih juga sangat berperan ya. Karena di India saja ini, Sainan Nehwal, pelatihnya dari Indonesia seperti itu, Adika Johari. Dan kalau saya bilang, sebenarnya bukan di India saja ya, bahkan di Europe, di belakang, di Denmark, di Denmark itu, di belakang Denmark itu, ada pelatih Indonesia, Jerman ada pelatih Indonesia, Finland ada pelatih Indonesia, di negara-negara Kaduna Ven, apa lagi. Jepang, jangan ditanyakan lagi. Di Jepang, seluruh klub di Jepang itu pelatih Indonesia. India, Artinya pelatih Indonesia sebetulnya sangat mumpuni. Jangan saya bilang, jangan saya bilang, sebenarnya yang membuat Cina itu besar itu, Indonesia. Karena waktu di sana ini, saya ceritahu, bahwa Cina itu dulu tidak pernah tahu ada badminton. Tapi waktu itu, dengan datangnya Ho Cha Chang, Tong Sing Fu, Chen Fusho, apa semua itu, mereka memperkenalkan badminton kepada masyarakat Cina. Artinya dibalik pebulu takis yang besar, ini ada pelatih Indonesia seperti itu. Artinya ini kalau sudah di Indonesia, dilatihnya oleh orang Indonesia, harusnya prestasi kita, tidak mungkin disalib oleh Tiongkok, atau mungkin sekarang disamai oleh Malaysia, Korea, Jepang, India, Thailand, seperti itu Pak Roy. Iya, ujung-ujungnya memang kesejahteraan. Saya sepakat ya. Itulah makanya, kita berterima kasih, Mas Reksi pulang lagi. Karena kalau enggak, kemudian harus, istilahnya apa ya, kita harus kehilangan banyak peluang. Meskipun tidak mudah, dan tidak murah, untuk memulangkan, dan memberikan apresiasi, memberikan penghargaan, kepada para pelatih, yang mungkin saja di luar dapat, seperti di Jepang ya, jelas berapa yen dapat. Di sini juga dapat yen juga, yen kelingan gitu ya, atau yen anak duite gitu. Nggak hanya kalau gitu. Tapi artinya, itu semua kita bongkar. Saya tidak mau di, meskipun saya sangat singkat, dan hampir selesai, yang 4 bulan ini, tapi artinya, saya terberharap, siapapun nanti memporanya, siapapun nanti presidennya, bulutannya setuju, karena mulai ada peraturan-peraturan, misalnya soal bonus. Saya sudah gulirkan, peraturan yang akhirnya, muncul peraturan pemerintah, soal bonus. Peraturan Menteri, tentang standar stadion, tentang standar pendidikan, itu pun sudah keluar. Jadi artinya, adalah dasar untuk kita ke sana. Tapi, jangan belum-belum, sudah dibully dulu, sudah dihitung. Up and down. Ya mungkin kalau saya, kalau kita bicara, apa, keinginan kita untuk mengembalikan kejayaan, sebenarnya, apa yang sudah kita capai ini kan, sudah cukup lumayan. Tapi kalau kita ingin lebih baik lagi, ada keberanian, kalau seandainya ada keberanian, kita untuk melakukan redesign pembinaan. Karena, cara men-setup konsep pembinaan di Malaysia, sama Indonesia beda. Indonesia negara kepulauan. Seharusnya, yang kita lakukan adalah, melakukan desentralisasi, desentralisasi yang lebih banyak. Kalau sekarang ini, kita hanya punya satu cipayung. Kita kan nggak pernah, memikirkan bagaimana, mencipayungkan Sumatera, mencipayungkan Indonesia Timur, mencipayungkan Kalinga. Terus kan tidak kemudian usul-usul-usul seperti ini. Saya punya, saya punya grand design itu. Makanya saya, apa, tapi kan, selama ini kan belum pernah, saya ada satu kesempatan, untuk memaparkan itu. Karena apa? Ini sudah dikembangkan tempatan. Sudah terpapar. Untuk memaparkan kepada Pak 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 Pak. Sudah kan sangat senior. mantan-mantan juara itu tadi menanganin Cepayung yang ada di Indonesia Timur sehingga semuanya tidak ada bahwa ini TC daerah, tetapi adalah TC Indonesia yang tempatnya saja di Makassar, TC Indonesia yang tempatnya di Medan meminimalisir meminimalisir pembiayaan, sehingga orang tidak perlu harus berkompetisi dari Papua terlalu mahal tetapi bagaimana mempercepat menduniakan hati-hati daerah saya kira kalau itu dilakukan mudah-mudahan Indonesia akan lebih dan itu sudah berani kita lakukan Mbak sekarang kita bagi betul, pekan olahraga nasional yang tidak pernah ada di Indonesia Timur nanti 2020 itu ada di Papua kita juga berani menggelar yang namanya menyemarakan piala dunia, ada di Medan ada di Makassar, ada di Papua lagi saya agak concern untuk mendistribusikan itu untuk bulu tangan sendiri apakah sudah ada Cepayung untuk Indonesia Timur? rencana ada tapi kan tidak mungkin semudah membalik tangan itu harus diwujudkan, karena kalau mohonnya kita kita melihat bahwa bulu tanggis itu menjadi trademarknya Indonesia menjadi olahraga ini kan harus didorong ke depan ini harus menjadi public relationnya bangsa makanya justru salah satu cabang olahraga sudah menduni adalah bulu tanggis bagaimana bulu tanggis ini betul-betul dikembangkan secara menyeluruh oke baik Bapak-Bapak kita akan lanjutkan perbincangan tapi seperti biasa kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati